Puluhan tentara Ukraina tewas dalam serangan di sebuah penjara di Olenivka Donetsk Oblast yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia. Pihak Ukraina mengklaim bahwa yang tewas adalah tahanan perang Ukraina, termasuk anggota Batalion Azov yang mempertahankan pabrik baja Azovtal dalam pertempuran sengit di Mariupol selama berbulan-bulan. Mereka disebut dibunuh untuk menutupi penyiksaan yang dilakukan oleh Rusia. Komandan resimen Azov Mayor Mikita Natochi dalam pidatonya pada sebuah video yang dikutip Ukraine from.net menganggap serangan pada Jumat 29 Juli 2002 sebagai tindakan eksekusi. Padahal sebagai tawanan perang bertempur Azovtal di Mariupol yang melatakan senjata dan menyerahkan diri berharg mendapatkan perlindungan menurut Konvensi Jenewa. Pihaknya mengatakan mengutuk keras rusian war crimes brutal yang dilakukan terhadap tawanan perang Ukraina, terutama kasus penyiksaan yang mengerikan, kekerasan fisik, perlakuan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar dan pembunuhan yang disengaja terhadap tawanan perang. Terkait hal tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan PBB dan Komisi Palang Merah Internasional harus bereaksi. Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang perlindungan terhadap tawanan perang menyatakan dalam keadaan apapun, tawanan perang berhak atas perlakuan manusiawi dan penghormatan atas diri dan kehormatannya dan tetap memiliki kemampuan sipil sepenuhnya. Namun Rusia mengklaim bahwa Ukraina yang menyerang penjara di Oblast. Serangan ini disebut justru menewaskan puluhan tentara Ukraina sendiri. Mengutip asosiat pres penjara di daerah oleh Nivka Donetsk Oblast disebut diserang menggunakan sistem peluncur roket laras banyak atau HIMARS bantuan Amerika Serikat. Otoritas Rusia dan Separatis Republik Rakyat Donetsk menyebut 53 tawanan perang Ukraina tewas dan 75 lainnya terluka termasuk 8 sipir penjara. Penjara tersebut merupakan tempat penahanan para tentara dan kombatan Ukraina yang menyerah di Mariupol pada Mei lalu. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Lejen Igor Konashenkov menyebut serangan ini adalah provokasi berdarah Kyiv. Ia mengklaim Ukraina berusaha menakut-nakuti tentaranya sendiri agar tidak menyerah. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina membantah serangan ke oleh Nivka dilakukan oleh pihaknya. Ukraina bersikeras mereka hanya menyasar target militer bukan areal penduduk. Kyiv menuduh militer Rusia sengaja meledakan penjara demi menuduh Ukraina melakukan kejahatan perang dan menutup-nutupi penyiksaan dan eksekusi yang diduga terjadi di sana. Hingga berita ini diturunkan, Asosiat Press tidak bisa memverifikasi klaim kedua pihak secara independen. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.